Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini kita akan membahas tentang free e-learning yang untuk memahami membuat landing page atau apa-apa saja sih yang di yang harus kita pahami untuk sebagai seorang pemula maupun yang terus belajar untuk membuat yang membuat sebuah landing page atau website yang simpel dengan menggunakan elementor atau dan page builder lalu kita nanti akan memahami domain dan hosting ya sebenarnya gimana sih domain dan hosting itu untuk yang baru mengenal ya Nah simak berikut ini eh ini adalah materi-materinya teman-teman pelajari yaitu seperti mengenal domain dan hosting kemudian gimana sih cara mendapatkan domain dan hosting karena kalau untuk membuat website atau landing page sendiri itu ada beberapa cara memang namun yang paling basic adalah teman-teman harus mempunyai dua yaitu domain dan hosting dengan domain dan hosting maka kita bisa memiliki sebuah website walaupun nanti ada cara-cara yang lain yang tidak membuatkan hosting hanya domain saja maka bisa atau bahkan tidak memiliki domain dan hosting sendiri tapi tetap bisa memiliki sebuah website atau landing page ini apa saja bedanya nanti saya infokan ya ya kemudian mengenal WordPress dan blogspot men dibahasan seperti kali ini akan fokus ke WordPress ya itu membuat akun WordPress kemudian mengenal cPanel yaitu file manager pengaturan domain email cPanel instalasi WordPress di cPanel nya gimana kemudian setting name server untuk mengarahkan domain yang sudah teman-teman beli itu mengarahkan hosting tertentu hosting yang dipilih ya kemudian instalasi WordPress hosting dan mengenal post dan page dari WordPress kemudian apa plugin dalam WordPress yang harus basic dipasang dan mengenal template tem wordpress apa bedanya tem nanti dan template dan instalasi elementor plugin praktek membuat post atau page dengan elementor kemudian praktek membuat post page dengan elementor dan membuat landing page dengan elementor lalu kita akan belajar membuat landing page page dengan mobilize dengan mobilize dan nanti ada yang membuat landing page juga tanpa domain dan hosting dengan X funnels X funnels ini page builder yang yang bisa digunakan tanpa memiliki tanpa harus membeli domain dan hosting sendiri atau nantipun juga bisa dengan domain sendiri oke kita masuk ke domain ya mungkin teman-teman kan sebagian ada yang tahu atau juga belum bahwa domainnya perbedaannya domain dan hosting itu domain itu kan alamat rumah utama saya sebagai alamat alamat sebuah rumah ibaratkan sebuah rumah tuh domain tuh alamat alamat jalannya kita tuh ke menuju ke rumah tuh jalannya apa namanya ya misalnya kan detik.com facebook.com yahoo.com ya apalagi kompas.com atau tribunenews.com komparan.com dan lain-lain itu adalah domain nama domain ya domain nomor utamanya nah sedangkan di belakangnya itu ada .com .id .co.id itu adalah extension dari domain tersebut nah ini kan bisa dipilih yaitu kalau kita membeli sebuah domain yang terpaku hanya pada .com saja karena sudah banyak pilihan yaitu ada .id .web.id .site .my.id .shop .co.live ya dan lain-lain yang sebenarnya masih banyak itu bisa dipilih yang mana yang enak lah yang serb dan kadang-kadang kita udah punya dapat nama pingin menamakan apa tapi sudah kepakai misalnya di .com udah kepakai kita cari yang di .com yang lainnya kalau memang ingin memakai nama tersebut karena dalam dunia ini satu nama domain itu hanya dimiliki oleh satu orang ya di dunia ini jadi nggak bisa double tuh dengan domain yang sama ya terus aja jadi unik banyak unik apa saja bedanya nanti dari extension-extension ini bedanya yaitu selain nama tentu juga biayanya ya biaya di tahun pertama maupun tahun perpanjangan ya jadi teman-teman juga harus perhatikan tahun perpanjangannya tahun kedua itu berapa karena biasa domain ini kan dibelinya tuh langganan ya pertahun pertahun dia akan masuk expirednya habis sebelum biasa sebelum habis akan ada reminder untuk melanjutkan kepanjangan atau tidak oke nah itu ada beberapa extension yang tidak sama antara biaya awal dengan biaya tahun pertama dengan tahun kedua dan seterusnya ya biasanya lebih mahal di tahun kedua makanya memang hati-hati salam saat memilih membeli extension memilih extension yang mana nih .com.id jadi kalau .com rata-rata setnya sama sih ya tahun pertama tahun kedua rata-rata di atas Rp100.000 kalau teman-teman dapat biasanya banyak ke promo ada ada promo biasanya .com di bawah Rp100.000 itu jarang tapi ada 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 sih ada jauh nah kalau kemarin sejak saya dapat .com Rp110.000 misalnya biasanya diniaga Oster Rp125.000 biasanya di atas Rp120.000 per tahun misalnya tahun keduanya pun juga sama segitu itu udah jauh kecuali yang lain nih kayak misalnya .shop saya dengar-dengar si .shop ada teman yang Oh tahun pertamanya murah Tau-tau tahun keduanya Wah mahal Tidak jadi Mau pindah ke domain yang lain Kan sayang Takutnya sudah kepake namanya Atau sudah membranding Membranding nama Eh nanti tahun keduanya tidak jadi Jangan sampai seperti itu Jadi harus diperhatikan tahun keduanya Oke kemudian Itu domain ya Main domain atau domain utama Nah temen-temen harus ingat jangan anggap remeh ini Karena nanti di Materi yang advance phone Di page builder Apa itu Custom domain Nanti biar gak bingung gitu Jadi memahamin dulu ini Jadi domain Ini utamanya domain Maksudnya adalah main domain ya Domain utama Atau bisa disebut domain saja Nah kemudian yang kedua adalah Subdomain 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 ini adalah cabang dari Domain utama Cabangnya Jadi misalnya kayak Domain utamanya adalah Facebook.com Atau detik.com Ya detik.com Subdomainnya adalah News.detik.com Oke Ada lagi nanti subdomain yang kedua Berita 1.detik.com Oke Subdomain ini jadi Letaknya itu bisa ditaruh di depan Dari domain utama Dari domain utama Atau bisa di paling belakang Kita jadi kayak misalnya Digitalproapp.com Nah kalau saya punya itu kan Domainnya digitalproapp.com Proapp ya Itu Belakangnya Belakangnya itu bisa Subdomainnya bisa Digitalproapp.com Plus Garis miring Garis miring Garis miring Blok apa Atau yang lainnya Misalnya 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 Saya kasih contoh Ini Digitalproapp.com Nah ini adalah Ini adalah domain utama Domain utama Nah kemudian Subdomainnya adalah Digitalproapp.com Sini Elasine Misalnya Elasine Saya boleh Elasine Alasan ini untuk Penjual template design Template design Dari powerpoint Ini adalah Subdomainnya Subdomain Atau Kita juga Sebagai Cabangnya Cabangnya Nah nanti Selanjutnya lagi Dtps Digitalproapp.com Nah ini Saya mau buat Apapun ini Misalnya Subdomain kedua Subdomain kedua Ini bebas Ini bebas gitu Apapun ini Disini ya Saat membuat post Blog Atau Landing page Itu nanti Bisa banyak gitu Tapi yang kita beli Cuma satu Yang kita beli Cuma domain utamanya Saja Abdomainnya Bisa unlimited Banyak tentu Ya tadi Seperti yang saya kasih Contoh Hatikan Detik.com Detik.com Ini kan domain utamanya Misalnya Ada Detik.com Subdomain News Atau juga Ditaruh Disini News Detik.com Nah ini Sama-sama Subdomain Yang ini ya Yang kedua Dan ketiga Ini sama-sama Subdomain Dan ini Main domainnya Gitu ya Jadi bentuknya Bentuknya Formatnya Harus dipahami Dulu Seperti ini Subdomain Jadi ini untuk Domain utama Subdomain Subdomain Nah sekarang Apa nih Pertanyaan Ada pertanyaan Nggak Apa sih bedanya HTTPS dengan HTTP saja HTTP Nah Biasanya Kalau yang HTTP saja ini Ini Awalnya ini Tapi karena Kita sudah Meng-install SSL SSL itu Secure Jadi Supaya Domain kita itu Lebih Aman Secure Dari Dari Pengeditan Atau hacker Ya Apa ya Ya bisa juga Ini domainnya Pokoknya Lebih Aman lah Lebih secure Dipakai SSL Di sini HTTPS Ditambahin S di sini Secure SSL nya Ini Ini harus Di install Di cpanel nya Di hosting nya Jadi di hosting nya Di install Sebelum membuat WordPress Sebelum kita Meng-install WordPress Kita harus install Dulu SSL nya Setelah install SSL Barulah kita install WordPress Kita install WordPress Jadi Nanti akan Kedirik Mungkin Bada bingung ya Ya ini Kayak gini Ini kan HTTPS Ini sebenarnya Cuman Connection Is secure Jadi Your information Jadi informasi Seperti Contohnya Password Atau Kartu kredit Itu private Ya Private Ketika Dikirim Ke site Ini Gitu Gitu Kalau misalnya Ini kebuka Gembok Yang kebuka Nah itu Yang masih HTTP Belum ada S nya Belum ada SSL nya Dia Not secure Pasti Disininya Not secure Gitu Kalau ini Karena sudah Di install Jadinya Secure Ya Secure Ada Yang gak Secure Kalau Belum Dia Menginstall Kalau lupa Menginstall SSL nya Nah itu Jadinya Nanti gak Secure Oke Itu dulu ya Jadi tentang Domain Saya masuk Ke domain Dan Dan Hosting Dulu ya Jadi Tadi Itu tentang Domain Subdomain Cabang dari Domain Jadi Kemudian Nanti Ada istilah Lagi Park Domain Sebenarnya Saya gak Tulis Disini Park 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 Domain Park Domain Yang Diparkir Jadi Apa Jadi Maksudnya Domain Yang Hanya Untuk Dia Redirect Ke Domain Utama Jadi Misalnya Gini Misalnya Misalnya Ada Domain Domain 1.com Dan www.domain2.com Ini kita lagi ngomongin Park domain Kalau tadi Diataskan Ini domain Utama Main domain Semua Main domain Dan subdomain Domain Dan subdomain Sekarang kita ngomongin Jenis yang Park domain Park domain Itu apa Jadi Dia Ketika orang Mengklik situs ini Domain 1 Yang ini Ya Ataupun Yang ini Domain 2 Dan yang ini Dia Mereka Akan Diarahkan Finalnya Finalnya Mengarah Kan Ke Situs Tertentu Situs Tujuan Tertentu Misalnya Domain 3 Domain 3.com Jadi Jadi Kalau Orang Mengetik Ini Dan Ini Dia Mengklik Hasilnya Adalah Ini Adalah Domain Yang Utamanya Yang Disebut Park Domain Ini Dia Sebagai Park Domain Domain 1 Ini Sebagai Park Domain Jadi Redirect Link Cuman Ini Harus Beli Domain Kalau Begini Beli Domain Yang Mirip Mirip Redirect Link Park Domain Jadi Domain Yang Diparkir Oke Kemudian Lagi Lagi Top Level Domain TLD TLD Ini Top Level Domain Ini Gak Saya Masukkan Ke PPT Karena Ini Sekedar Ini Aja Pengetahuan Aja Karena Yang Paling Sering Dipakai Yang Pasti Teman Teman Akan Nyebur Untuk Membuat Website Atau Landing Batch Ini Aja Cukup Ini Aja Domain Utama Extension Ini Dan Subdomain Itu Paham Dulu Jadi Domain Dan Subdomain Kalau TLD Top Level Domain Ini Maksudnya Tipe Domain Yang Paling Tinggi Yaitu Yang Maksudnya Extension Ini Juga Ini .com Ini .com .id .web.id .site Ini Termasuk TLD Top Level Domain Itu Aja Dulu Sepintas Tentang Domain Domain Subdomain Yang Sebagai Alamat Rumah Utama Jadi Teman Bisa Punya Nama Domain Sendiri Website Sendiri Nama Anda .com Atau Nama Anda .web.id Nama Anda .site Nama Anda .shop Misalnya Yaitu Dan Lain Lain Banyak Kalau Untuk Nanti Kita Masuk Gimana Cara Mendapatkannya Sekarang Hosting Hosting Adalah Rumah Itu Sendiri Jadi Maksudnya Hosting Itu Rumah Dari Data Penyimpanan Penyimpanan Tempat Penyimpanan Data Data Dari Database Website Teman Teman Gitu Itu Disimpannya Dimana Di hosting Makanya Hosting Ini Sangat Critical Ya Saya Lagi Hosting Sangat Penting Hosting Itu Penting Kenapa Karena Teman Teman Nanti Mengakses Orang Lain Mengakses Web Website Teman Teman Itu Tergantung Dari Kecepatannya Tergantung Dari Hosting Kemudian Availability Gimana Maksudnya Apakah Sering Down Aduh Bikin Pusing Kalau Sering Down Orang Mengakses Websiten Jadi Tidak Bisa Rugi Sebagai Seorang Pebisnis Online Ataupun Bukan Rugi Ketika Akses Web Nya Tidak Bisa Diakses Atau Lemot Nah Itu Dari Sini Juga Bisa Utamanya Hosting Ini Itu Penting Makanya Jadi Jangan Sampai Teman Memilih Hosting Yang Abal Hosting Yang Gak Jelas Hosting Nanti Ada Shared Hosting Itu Berdasarkan License Shared Hosting Dan Juga Kalau Mau Punya Trafik Sudah Besar Sudah Tinggi Sendiri Itu Kita Punya Server Sendiri Yang Dinamakan VPS Jadi Teman Teman Masanya VPS Bukan Yang Share Hosting Kalau Itu Trafiknya Tinggi Sekali Trafik Websitenya Teman Teman Tapi Kalau Trafiknya Masih Middle Masih Rendah Atau Cuman Ya Bisnis Buat Apa Namanya Masih Rendah Masih Menengah Menengah Masih Cukup Untuk Share Hosting Biasa Nanti Ketik Kalau Yang VPS Itu Untuk Yang Level Trafiknya Sangat Tinggi Sekali Seperti Detik Dotcom Seperti Facebook Sudah Raksasa Bukan Berarti Teman Teman Tidak Boleh Milih VPS Boleh Cuman Harganya Memang Sangat Sangat Jauh Perbandingannya Dibandingkan Dengan Hosting Biasa Tapi Tenang Di hosting Ini Juga Ada Nanti Yang Saya Rekomendasikan Di Berikutnya Beberapa Hosting Yang bisa Teman Teman Pilih Sendiri Nanti Teman Teman Tau Oh Ya Hosting Ini Mungkin Pernah Dengar Hoster Hoster Yang Ada Juga Teman Teman Yang Mungkin Belum Pernah Dengar Nah Itu Yang Saya Rekomen Selesa Mencoba Beberapa Hosting Ya Beberapa Hosting Mana Yang Cocok Yang Nyaman Nanti Saya Infokan Pasti Hosting Ini Penting Jangan Sampai Teman Teman Salah Pilih Hosting Apalagi Yang Di Jumu Apa Namanya Di Obral Ada Si Obral Bonus 5000 10.000 Hosting 5000 Hosting Aduh Itu Ngeri Juga Sia Gimana Ininya Licensenya 0 Bagaimana Kan Share Licensenya Nah Itu Jangan Sampai Jangan Sampai Salah Ini Karena Ini Basic Banget Ya Kalau Kita Ini Kalau Kita Memakai Hosting Sendiri Kalau Kita Memilih Hosting Sendiri Bukan Nebeng Ke Orang Lain Belum Punya Domain Sendiri Punya Hosting Sendiri Nah Ini Harus Diperhatikan Oke Itu Aja Dulu Malam Pelajaran Kali Ini Next Di video Berikutnya Mungkin Akan Kita Lanjutkan Hosting Ini Lagi Oke Stay Stay Tune Like Jangan Lupa Subscribe Untuk Dapet Tau Info Bila Ada Video Yang Baru Yang Akan Di Upload Oke Like And Share Thank You Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax